Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengatakan proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya bisa dimulai tahun depan dengan rute awal Jakarta-Semarang selama 2 tahun. Dilansir CNN Indonesia.com, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengatakan kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan jalur existing dan dimulai pengerjaannya pada tahun depan. Sementara laporan studi ini akan diselesaikan pada akhir November 2017. Budi memperkirakan bagian dari kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya yakni rute Jakarta-Semarang bisa dikerjakan dalam 2 tahun termasuk elektrifikasi di jalur rel ganda yang sudah ada kemudian dilanjutkan rute Semarang-Surabaya untuk 2 tahun berikutnya. Kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya akan ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan minimal 140 km per jam. Budi menambahkan perkiraan investasi untuk proyek tersebut sekitar 60 triliun rupiah termasuk 20 triliun rupiah untuk 800 lintas sebidang kereta api Jakarta-Surabaya. Terima kasih. Terima kasih.